Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jatuh hari Jumat, malam Jumat, malam terserah, kesepakatan bersama Nanti di dalam pembacaan Wamimah barangkali ada makna-makna yang kurang jelas silahkan dikonsultasikan Ya begitu kira-kira Sebagai kata pendahuluan untuk pembukaan Majlis Sikir Wamimah ini Saya ingin menyampaikan apa sih filosofisnya Kok Buya Sakur ini kok paling rajin ngajak-ngajak orang berdoa Setahun sekali kita ngajak puasa di hutan holwat 40 hari, betul nggak? Kemudian setiap minggu kita ada Majlis Istiqlal di Pantai Tegalagu Beribuan orang yang ikut Kemudian di pondok, apalagi tiap malam di pondok Apa maksudnya ngajak-ngajak orang berdoa? Saya selama ini merasa tidak pernah metasumbangan ke masyarakat kok bikin pondok Betul nggak jika-jika? Nggak pernah metasumbangan? Nggak selamit? Nggak Nggak bagi-bagi amplop? Nggak Saya minta sama Allah saja Kepada masyarakat, saya hanya mengajak mereka Yuk berdoa kepada Allah Kenapa sih? Karena bagaimanapun juga Ini kata kuncinya adalah Ad-doa mukhul ibadah Kalau as-salatu imaduddin Tapi ad-doa mukhul ibadah Doa itu otaknya Doa itu otaknya agama Jadi yang mengendalikan itu otak Tingkah laku kita yang mengendalikan siapa? Otakan Nah itu Nah kalau sholat itu tiang agama Itu tadi sudah kita bahas Di artinya kenapa doa ini disebut otak agama? Atau dengan istilah lebih benar-benarnya Intinya agama lah Kenapa? Satu Karena di dalam kita berdoa Itu tidak bisa tidak Pada sekitar berdoa Ada pengakuan dalam diri kita Bahwa dia adalah Tuhanku yang layak diminta Betul enggak? Kalau kita tidak melihat tidak layak Tidak mungkin kita meminta Kalau saya minta uang satu juta Kepada Pak Haji Muzaki Pantes Betul enggak? Ya kandang ayamnya masih banyak kok Tapi kalau saya minta satu juta kepada Mang Kadim Tukang Matsun Layak enggak? Enggak layak dong Itu satu Berarti kita dalam berdoa adalah Mengakui Allah sebagai Tuhan Yang layak diminta Betul? Itu satu Dan yang kedua Engkau mengakui dirimu sendiri sebagai hambanya Karena bagaimanapun Kita dalam beragama Sesungguhnya adalah Ada kontrak mono loyalitas dengan Tuhan Yang kita baca berulang-ulang dalam Fatehah setiap sholat Iyakanabudu wa iyakanas ta'in Maknanya bukan aku mengabdi kepadamu Dan aku meminta pertolongan kepadamu Bukan Tapi maknanya hanya Kepada engkau saja Kami mengabdi Dan hanya Kepada engkau saja Kami minta pertolongan Takdimul ma'mul Yufidu ma'nal ikhtisas Mendahulukan objek di pertama Itu membuat Membuat Makna itu menjadi eksklusif Hanya kepada engkau saja Kami mengabdi Artinya Kami tidak mengabdi kepada siapapun Hanya kepada engkau saja Kami minta pertolongan Maknanya kami tidak akan minta pertolongan Kepada siapapun Itulah kontrak mono-loyalitas Dengan Tuhan Itulah makanya disebut Ad-doa Mukul Mukul ibadah Doa adalah otaknya Ibadah semuanya itu Jadi artinya Bahwa Makn itulah Bahwa inti ibadah adalah pengakuan Dia Tuhan dan kita sebagai Hamba Tuhan namanya khalik Itu namanya makhluk Nah hubungan antara khalik dan makhluk Itulah akhlak Ini yang jadi persoalan Akhlak-akhlak itu Bukan moral Akhlak bukan etika Akhlak bukan Apa namanya Budi pekerti Akhlak itu Jamak dari khaluk Khaluk itu Dari fi'il Kholaka Kholaka itu adalah Mencipta Yang mencipta namanya khalik Yang dicipta namanya Hubungannya adalah Akhlak Paham Itu persoalannya Kemudian Yang kedua Bahwa Dengan adanya Engkau masih berdoa Kepada Tuhan Itu sebagai Satu indikator Yang dapat saya pastikan Bahwa di dalam hatimu Dirawat Harapan Bahwa engkau Masih merawat Harapan Katakan Seratus kali Kamu terjatuh Tapi ketika Di hatimu ada harapan Aku yakin Engkau akan bangkit lagi Betul Ini luar biasa Orang gak mengerti Dan kita berdoa Itu masih ada harapan Sekalipun mertua Sudah angkat tangan Ibu angkat tangan Saudara menyatu Allah yang tidak pernah Angkat tangan Siap membantumu Ada harapan Jadi harapan kita Bukan kepada manusia Kepada Tuhan juga Pada akhirnya Sekalipun Berkali-kali Engkau tumbang Engkau belum gagal Ketika engkau masih bangkit Betul gak? Sebabnya Engkau bangkit Adalah Karena di dalam hatimu Masih ada harapan Yang paling berbahaya Adalah Ketika Anda putus asa Baru Anda gagal Dan putus asa Disebabkan Karena harapan Sudah mati Sudah tarik nafas Habis ngerah Kapok Itu persoalannya Jadi makanya Harapan itu penting Selalu dirawat Nih Orang sakit saja Kalau harapannya Enggak ada Mati Hanya karena sedih saja Mati Kecewa Mati Ngarah Mati Ini Masalah psikologis Itu bisa Membuat orang mati Saya mau cerita Ada seorang Ibu Orang tua Yaitu Kena penyakit Kanker Sajum 4 Diobati Oleh dokter Sembuh Alhamdulillah Karena dia Masih ada harapan Selalu berdoa Kepada Tuhan Aku minta sembuh Aku yakin Yang menyembuhkan Hanya engkau Ya Allah Dokter hanya bisa Ngobati saja Betul enggak Akhirnya dia pergi Ke Mekah Di sana Tiap hari Mandi pakai air Zamzam Minumnya Zamzam Zamzam lima Sudibalah Ada keimanan Yang tadi saya terangkan Awal Sama saya Yakin Allah bisa Yakin Allah bisa Alhamdulillah Sembuh Dokternya juga Kaget Ya Allah bukan main Lalu ditanya Ibu tinggal di mana Di rumah Dengan siapa Sendirian Nenek-nenek Di rumah Sendirian Kayak tadi Ceritanya tuh Anak-anaknya Tempat di kota Yang lain Kata dokter Bu Jangan sendirian Barangkali mati Enggak ada yang tahu Busuk di jalam Nantinya Jadi gimana Ya cari pembantu Tinggal situ Atau ibu ikut Sama anak Punya anak Punya Yaudah Sama anak aja Lebih anak Akhirnya si ibu itu Datang ke anak perempuannya Di kota yang lain Dia bilang Saya nak kata dokter Suruh tinggal disini Biar ada temennya Sudah tua Tidak ada yang ngurusin Anaknya itu Jawabnya begini Mama Tinggal bersama saya Malah tidak keurusan Nantinya Saya hanya kerja Suami saya Kerja Yang ngurusin siapa Jadi sebaiknya Mama Saya titipkan saja Di rumah Orang jompo Nanti saya yang bayar Semuanya Kayak apa Sedihnya seorang ibu Betul enggak Oleh ngopin Nisi cilik Mula Oleh nyewoki Iya Kari siraku Matunnya sindin Sing nyewoki Siraku Sapa Bangunnya Ngolor-ngolor Kopeknya Sapa Sakit hatinya Akan ditipkan Di orang Rumah jompo Kesedihannya Itulah Tidak hanya Satu minggu Mati Sedihnya Bukan main Itu Gak usahlah Bersedih Yaudahlah Cuma-cuma itu Jadi Tadi Harapan sembuh Sembuh Begitu sedih Mati Pentingnya harapan Dalam kehidupan Makanya dokter Juga enggak boleh Sama pasan Pak Lebih pulang saja Karena harapan Hidupnya Sudah tipis sekali Berarti buang-buang Duit saja Ya cepat mati Dokter Itu boleh Eh Pak Yang kena Kanker Ribuan orang Sembuh Semuanya kok Kecil Ya Ini makan obatnya Percaya Gitu dong Suggesti Nah itulah Makanya Doa juga Itu Sesungguhnya Menjadi alat Suggesti Kepada diri kita Sendiri Katakan Allah bisa Allah mampu Allah kuasa Begitu dong Jadi self suggestion Itu penting Enggak usah mencari Motivator untuk Suggesti kita Kita Suggesti sendiri Melalui Doa itu Katakan Allahumma Allahumma Kan begitu Persoalannya Jadi Itulah kira-kira Secara filosofinya Mungkin kalau saya Terangkan Farsapat doa Mungkin Atau psikologi doa Itu mungkin Enggak selesai Sampai pagi Intinya itu saja Yaitu Satu Mukul ibadah Kalau kita Mengakui Allah Sebagai Tuhan Kita sebagai hamba Dan hubungannya adalah Akhlak Kemudian merawat Merawat harapan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Merawat harapan Dalam diri kita Bergantung hanya Kepada Allah Sesuai dengan Kontrak Mono Loyalitas Mono Loyalitas Kesetiaan tunggal Maksudnya Hanya kepada Allah kita Bekat Untuk Allah Inasolati Unusuki Wa ma'ayaya Wa ma'amati Allah Rabbil Alamin Sekarang itu saja Secara resmi Dengan baca Bismillahirrahmanirrahim Silahkan Dimulai Majlis Tikir Wamima Di blog Tajuk ini Dah segitu saja Manggak Barang-barang Bismillahirrahmanirrahim Bana Awzi'ana Anasukur Na'amata Kalati Anam Ta'alaina Wa'ala Wadidaina Wa'ana'amala Salihan Tarba Wadikhir Nabi Rahmatika Fi Ibadika Salihin Rabbana Atina Fi Dunya Hasanah Wa Fil Akhirati Hasanah Tawakina Adab Anar Wa Sallallahu Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahabati Ajmain Subhanu Rabbika Rabbil Azizaki Amma Yusifun Wa Salamun Alal Mursalin Wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan Dan tidak menggurui siapapun Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku Tentu aku sangat gembira sekali Dan ku jamin aku tidak akan sakit hati sedikit Terima kasih telah menonton